Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap firman yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan menjadi remah buat setiap kami Dan mengubahkan kehidupan kami Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara kemarin kita belajar bahwa kita harus menghasilkan buah Sesuai dengan pertobatan Saudara biar ini menjadi kekuatan buat kita Bahwa kalau hari ini kita sudah mengenal Tuhan Anugerah yang kita terima Itu bukan untuk membuat kita hidup suka-suka Tapi anugerah itu mendidik kita Mengajar kita Untuk kita bisa hidup yang dulunya Didrive oleh kedagingan kita Tapi ketika anugerah itu kita terima Ada roh kudus yang menuntun kita Untuk kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan Nah saudara di bagian berikutnya Dari Matius Pasal yang ketiga Di perikub berikutnya diceritakan ketika Yesus Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Saudara disitu ada satu hal yang luar biasa Yang Yesus lakukan Ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus Dan Yesus mau dibaptis Yesus berkata Yohanes Pembaptis awalnya Tidak mau untuk membaptis Yesus Tapi perhatikan jawaban Yesus Biarlah demikian terjadi Supaya kita menggenapi apa yang telah difirmankan Allah Sudah tahu bahwa dalam terjemahan yang lain Disana maksud dari Yesus adalah begini Demikianlah terjadi Supaya kita menghidupi atau melakukan Kandak Bapak melakukan firman Tuhan Nah saudara Yesus adalah Tuhan dan Raja Dia adalah pribadi Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis Pada saat itu dia ada di muka bumi sebagai manusia Dan untuk pemikiran manusia Seperti Yohanes Pembaptis Dia tidak layak Yohanes berkata bahwa untuk membuka kain kasutnya saja Yohanes tidak layak Tapi buat Yesus pada saat itu sebagai manusia Dia perlu untuk menggenapi firman Allah Bahwa harus dibaptis Sebagai manusia Yesus harus dibaptis Nah saudara Yesus tidak mempertahankan kealahannya Untuk supaya dia berkata Enggak aku tidak perlu dibaptis Atau aku tidak harus dibaptis oleh kamu Tapi Yesus memberikan contoh bahwa Dia yang adalah Tuhan dan Raja Dia melaksanakan firman Atau kandak dari Bapak di sorga Dalam kehidupannya di bumi sebagai manusia Nah saudara ini adalah contoh dan teladan yang baik buat kita Tidak memandang siapa kita Status sosial kita Setiap kita harus hidup mengikuti firman Tuhan Saudara melakukan firman Tuhan itu sederhana Yaitu menghidupi apa yang kita tahu Apa yang kita pelajari Apa yang telah kita mengerti Kalau kita mengerti tentang firman Tuhan Mari kita melakukan Jangan hanya sekedar menjadi orang yang mengetahui Tapi tidak melakukan firman Tuhan Tidak memandang siapa kita Baik pelayan Tuhan Mungkin kita belum melayani Baik kita orang yang punya posisi atau jabatan di masyarakat sosial Tapi setiap kita harus menghidupi firman Tuhan Karena Yesus memberikan contoh buat setiap kita Bahwa dia yang adalah Tuhan dan Raja Melakukan firman Tuhan Nah saudara kita bersyukur pada hari ini Kita memiliki roh kudus yang menuntun kita Untuk kita bisa hidup Menghidupi firman Allah dalam kehidupan kita Roh kudus menolong kita Menuntun kita untuk kita bisa melakukan apa yang baik Yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah Saudara ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Maka ada tanda perkenanan Tuhan yang turun dalam kehidupan Yesus Kristus Pada saat itu seperti roh Allah turun seperti burung merpati dan berkata Inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan Saudara saya mau kasih tau buat setiap kita Setiap kali kita melakukan firman Tuhan Dari kehidupan orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan Menghidupi firman-firman Allah Saudara akan melihat bahwa orang tersebut disertai dengan tanda-tanda perkenanan Tuhan Orang yang hidup melakukan firman Tuhan Akan disertai dengan tanda-tanda perkenanan Tuhan Ada tanda-tanda yang berbeda Kehidupan yang berbeda Dari orang-orang yang ada di sekeliling tidak mengenal Tuhan Saudara oleh sebab itu saya berdoa Bapak setiap kita warga kerajaan Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Sebab Allah berkenan dalam kehidupan kita Allah mengasihi kita dan kita memiliki roh kudus dalam kehidupan kita Sebagai penolong, sebagai penuntun kita Untuk kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah Saudara biar apa yang saya bagikan malam hari ini memberkati setiap kita Saya mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara Besok hari Kamis kita akan sama-sama berpuasa Sejak dari malam hari ini Mari kita siapkan hati kita Kita berdoa bersama-sama Kita minta Tuhan melakukan kehendaknya yang sempurna Dalam kehidupan setiap kita Terima kasih telah menyaksikan video ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!